Allah berfirman, hadis kudsi, hadis sahih ada di sahih Bukhari, ada di sahih Muslim dan Allah mengatakan Allah berfirman, hadis kudsi, akulah sang waktu itu maka jangan pernah ngumpat waktu oleh karenanya antara ahli falak ahli nujum dengan ahli tasawuf terjadi perbedaan mazhab dan adab bagi ahli falak, ahli nujum ada waktu namanya waktu naas ada waktu sial, waktu kurang baik bagi sufi, semua waktu tergantung persepsimu kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu, sahabat beriman dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita kali ini adalah tentang akhir jaman dan keabadian yang nanti akan dijabarkan oleh guru kita Abu Ya'aradiyasim namun sebelumnya seperti biasa jangan kita lupakan membaca ta'awus dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar dengan ta'awus dan selawat Allah menerangi hati dan kolbu kita agar kita mudah dalam mancerna dan memahami ilmu Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahiminasyautanirajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad selamat menaksikan dan semoga bermanfaat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Tunggu mau naik pesawat Ternyata Bini Ulun panggil Kalau kamu gak pulang aku nangis Telepon Telepon Paman Kata Paman Kalau Buya tidak datang Kami yang nangis Tapi karena yang dulu nangis Istriku jadi aku pulang dulu Dan terima kasih Pengertiannya Paman Biasanya Kalau ada Kalau I.O. begitu marah dia Loh Buya sudah ini masa kita Itu kejadian Di Jawa Timur sebelahnya Ada pulau kecil yang biasa turis ke sono Saya diundang Orang tua saya meninggal Baru Tiga hari atau empat hari Mereka maksa datang Saya bilang Kamu bisa undur atau tidak Kalau tidak diundur Yaudah saya gak bisa datang Karena masih tujuh hari Belum sampai tujuh hari Dalam tradisi kisah Ahlu Sunnah Tujuh hari itu sakral Benar guru ya Habib Oleh karenanya Kadang-kadang kejadian begitu Kita tidak dapat Prediksi Dan Alhamdulillah Paman dan tim Memahaminya dengan baik Semoga Allah memberkahi beliau Semua Amin Ya Rabbal Alami Dan wabil khusus Kepada yang hadir Cintanya kepada Rasulullah Insya Allah cinta ini Allah kekalkan Allah abadikan Sampai nanti Amin Ya Rabbal Alami Judulnya Lebih ngeri lagi Dari sebelumnya Akhir zaman Dan Keabadian Maka saya bagi dua ya Yang sama-sama kita hormati Paman dan tim Begitu juga Pak Ketir Pak Ketua nih Pak Ketua aman ya Begitu juga Di sampingnya ada Habib Hamid Ada guru Ada Aduh saya gak Apal semua nih Kayaknya wajah-wajah Anggota nih ya Iya Timnya Paman ya Mohon maaf Hafalannya kurang bagus Tapi saya hafal semua Wajahnya Namanya yang gak apal Apalagi Yang di depan nih Yang dari dulu duduk disitu Saya tahu itu Semoga Allah Mau istiqamahkan kita disisinya Amin Akhir zaman Sudah dimulai Semenjak Nabi Muhammad S.A.W Oleh karena itu Ini zaman kita Dan sudah banyak Ulama yang wafat Sudah banyak ulama yang menulis Dan ajibnya apa Dan ajibnya apa Luar biasanya Datuk Kelampayan Pernah menulis Satu kitab Tentang Imam di akhir zaman Itu tentang Imam Al-Mahdi Dan Sepertinya Yang paling lengkap Di antara Ulama Nusantara Beliaulah Satu-satunya Ulama di Nusantara Yang menulis lengkap Tentang Imam Mahdi Maka untuk beliau Zuryat-zuryatnya Ulama-ulama Di tanah Banua Dan di Nusantara Kita kirimkan Suratul Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aku dan kiamat Seperti dua jari Jari ini Dekat atau jauh Coba lihat jari Jari 02 kan dah selesai Udah aman kan Udah aman ya Yang belum selesai itu Tim suksesnya Kita doakan negeri ini aman-aman saja Amin ya Coba lihat dua jari ini Gimana dua jari ini Dekat atau jauh Dekat Tapi dekat Dalam pandangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dekat pandangannya Allah Narahu kariba Kami memandangnya dekat Tapi engkau memandangnya jauh Itu sebabnya Semua orang selalu mengatakan Ah kiamatnya masih jauh Hampir semua orang mengatakan begitu Kiamat masih lama Itu tanda Itu tanda tulul amal Apa arti tulul amal? Tul panjang Amal Bukan amal Pakai hamzah Amal Angan-angan Ciri-ciri orang panjang angan-angan Dia mengatakan kiamat masih panjang Masih lama Jadi hindari mulai malam ini Jangan katakan itu Cukup katakan Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Katakan Apa yang beliau katakan Aku dan kiamat Sangatlah dekat Seperti dua jari Oleh karenanya Ini bukan menakut-nakuti Tapi justru Bagi para kekasihnya Ini adalah kabar gembira Karena waktu untuk bertemunya semakin dekat Kalau kita punya orang yang kita kasihi Ingin bertemu dengannya semakin dekat waktunya Semakinlah kita senang Betul tak? Kecuali tidak Kecuali mau ujian Pasti tidak suka Mau ujian Mau ketemu debt kolektor Itu pasti menghindar Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Aku dan kiamat itu dekat Maka ada satu pelajaran Yang tadi sudah disebut oleh Paman Maka saya bilang tadi ke Paman Wah pengajiannya sudah selesai ini Sudah dimulai ini Waktu itu kalau sudah Ibarat dia ibarat busur Kalau sudah keluar Tidak balik lagi Satu detik yang barusan tidak pernah balik Ada orang anti tasawuf Ngirim tulisan kepada kami Apa yang dia kirim? Dikirim kalamnya Imam Syafi'i Imam kita loh Dia bukan mazhab Syafi'i Giliran bab yang begini Dia senang menukil Imam Syafi'i Padahal di bab yang lain Mereka ngomong apa? Tidak ada ikut-ikut Syafi'i Langsung kepada Allah dan Rasulnya Tapi giliran anti tasawuf Dia menukil Imam Syafi'i Karena Imam Syafi'i Qabda sallahu sirrahu Pernah mengatakan Jangan seperti sufi Sufi itu jahul Jahil Jahil banget Kasul Pemalas Kasul Jahul Itu kalam dinukil oleh Imam Abu Nu'aim Al-Bayhaqi Di dalam manaqib Imam Syafi'i Lebih tepatnya Imam Bayhaqi Tapi mereka tidak mau nukil Kalam yang satu lagi Yang dinukil oleh Imam Al-Qusyairi Yang juga seorang Bermazhab Syafi'i Apa kata Imam Syafi'i? Kami riwayatkan Dari Imam Syafi'i Bahwa Imam Syafi'i Mengatakan Aku ambil dari para sufi Dua kata Dua kalimat Kalimat yang tadi Paman baca Itu kalam Imam Syafi'i Dari sufi Apa kata Imam Imam terdahulu? Al-Waktu Sayifun Waktu itu pedang Itu bukan Petata Melayu Bukan petata Orang Banjar Bukan petata Orang Jawa Itu kalimat Hikmah Kemakrifatan Yang diajarkan Seorang sufi Kepada muridnya Bernama Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Jadi Imam Syafi'i Murid Seorang sufi Kalimat Keduanya Jika engkau Tidak menggunakannya Dengan baik Memukul Dengannya Memotong Dengannya Berperang Menggunakannya Maka engkau Akan dipotongnya Engkau Akan dilukainya Dan banyaklah Orang yang ditusuk Oleh waktu Yang dilukai Oleh waktu Ditanyalah Imam Junaid Apa itu Waktu Apa jawaban beliau Waktu itu Nafasmu Naik Dan turun Bukan Detik Satu menit 60 detik Bukan Waktu itu Nafas Naik Dan nafas Turun Itu disebut Waktu Ada waktu Ada Ad-Dahru Ad-Dahru Sang Waktu Sang Masa Suatu kali Para sahabat Mengatakan Ini waktu Ini Jam Ini Saat Ini Masa Ini Masa Sial Mungkin Orang-orang Yang kalah Dalam pertarungan Demokrasi Mengatakan Ini Masa Sial Apa Kata Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Allah Berfirman Hadis Kudsi Hadis Sahih Ada di Sahih Bukhari Ada di Sahih Muslim Dan Allah Mengatakan Anad Dahru Allah Berfirman Hadis Kudsi Akulah Sang Waktu Itu Maka Jangan Pernah Ngumpat Waktu Oleh Karenanya Antara Ahli Falak Ahli Nujum Dengan Ahli Tasawuf Terjadi Perbedaan Mazhab Dan Adam Bagi Ahli Falak Ahli Nujum Ada Waktu Namanya Waktu Naas Ada Waktu Sial Waktu Kurang Baik Bagi Sufi Semua Waktu Tergantung Persepsimu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ana Indazabni Abdi Mengikuti Kalam Allah Ta'ala Hadis Kudsi Aku Berasarkan Persangkaan Hambaku Kepadaku Kalau Bunda Maju Siap-siap Aman Nanti Kena Hujatan Oligarki Urusan Waktu Lagi Kalau Di zaman Abbasiyah Khilafah Abbasiyah Khilafah Ottoman Khilafah Umawiyah Biasa Ayah Keanak Ayah Kesaudara Tapi Itu Tidak Ada Proses Demokrasi Prosesnya Mungkin Bunuh-bunuhan Maka Muhammad Al-Khan Yang Sekarang Dikenar Muhammad Al-Fatih Itu Menyerang Membunuh Keluarganya Sendiri Untuk Menjadi Gelar Al-Fatih Itu Dengan Kemudian Bisa Menakhlukkan Istanbul Jadi Bukan Beliau Al-Fatih Yang Dimaksud Di Dalam Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Latuftah Hunna Latuftah Latuftah Hunna Sungguh Akan Ditaklukkan Konstantinople Dan Saya Hemat Saya Bukan Beliau Yang Dimaksud Itu Yang Dimaksud Imam Akhir Zaman Al-Imam Al-Mahdi Fani'mal Amir Amir Wa Ni'mal Jais Jais Sebaik Baik Pemimpin Itulah Pemimpinnya Sebaik Baik Tentara Itulah Tentaranya Itu Adalah Al-Imam Al-Mahdi Bukan Muhammad Khan Al-Uthmani Yang Dari Turki Jadi Serius Ya Kita Doakan Bye Bye Saja Amin Sekarang Itu Siapapun Boleh Bertarung Dalam Politik Yang Penting Dia Punya Kemampuan Ya Dan Kita Kami Para Mu'alim Para Guru Diwasiatkan Oleh Guru Sebelumnya Murusyid Saya Mengatakan Jangan Pernah Kamu Melawan Para Pemimpin Itu Petua Guru Saya Murusyid Saya Bal Ud'ulahum Tapi Doakan Mereka Kenapa Alasannya Bukan Untuk Kita Salahul Ummah Salahul Ra'iyyah Bisalahihim Jika Mereka Baik Maka Rakyat Akan Aman Walaupun Rakyat Suka Ngomel Rakyat Suka Protes Karena Mulut Ini Gak Ada Lidah Gak Ada Tulang Sebagaimana Mudah Ngomentari Ustadz Di Youtube Di Sosial Media Di TikTok Bener Gak Emang Mudah Jadi Kiai Antum Harus Nyantri Dulu Sekian Tahun Supaya Jangan Baca Kitab Supaya Hafal Ibarot Ibarot Gak Cukup Hafal Mesti Mampu Menganalisa Yang Dihafal Gak Cukup Menganalisa Harus Sanggup Merumuskan Menyimpulkan Gak Sembarang Jadi Mu'alim Itu Anugerah Dari Allah Subhanahu Wata Maka 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 Dalam Bab Kerohanian Ada Ulama Dalam Bab Duniawi Ada Umarok Kalau Umarok Tidak Jaga Keamanan Negeri Ulama Bisa Ngajar Tidak Santri Bisa Belajar Tidak Umat Bisa Sholat Dengan Tenang Tidak Maka Kita Apresiasi Untuk Negeri Ini Walaupun Saya Tidak Lagi Di Jakarta Bahwa Negeri Ini Pemilunya Damai Alhamdulillah Herobil Alhamdulillah Benua Aman 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 Ya Mungkin Mulutnya Yang Tidak Aman Atau Beritanya Ya Jadi Guru Kami Para Mursyid Itu Bersambung Ini Torikoh Yang Saya Jalani Naqshbandiyah Dan Shaziliyah Dalam Naqshbandiyah Kami Bersambung Kepada Guru Sampai Nanti Kepada Maulana Khalid Sampai Kemana Imam Baha Uddin Shanaqshaban Imam Maulana Khalid Yang Keputusan Disebut Naqshbandiyah Khalidiyah Beliau Nulis Surat Kepada Khalifah Mursyid Dan Itu Ratusan Orang Apa Kata Beliau Udu'u Udu'u Allah Doakan Kebaikan Pemimpin Kamu Fa Inna Salah Ra'iyah Fi Salah Him Karena Kebaikan Rakyat Ada Pada Mereka Maka Ciri-ciri Satu Negeri Dijaga Oleh Allah Rakyatnya Suka Mendoakan Kebaikan Untuk Pemimpin Saya Mau Tanya Indonesia Kira-kira Masuk Yang Mana Banyak Yang Mendoakan Baik Atau Buruk Bener Serius Gak Usah Indonesia Kalsel Kalsel Ini Banyak Ngumpat Pemimpin Atau Banyak Mendoakan Pemimpin Yang Mana Ya Semoga Yang Banyak Mendoakan Kebaikan Dan Disebutkan Dalam Hadis Imam Muslim Di Akhir Zaman Para Pemimpin Itu Lebih Banyak Dibenci Dilaknat Daripada Dicinta Semoga Ini Masih Berjarak Sedikit Walaupun Waktunya Sudah Pendek Sekali Karena Kalau Saya Menghitung Bapak Ibu Saudara Saudariku Turki Usmani Runtuh Tahun Berapa 19 1924 Sekarang Sudah Berapa 2024 Sudah Berapa Tahun Sahabat Sudah Tapi Untungnya Ini Untungnya Mekah Madinah Pusat Islam Bukan Turki Bukan Baghdad Tapi Mekah Dan Madinah Mekah Al-Mukarramah Dan Al-Madinah Al-Munawarah Baru Dikuasai Tahun 1933 Oleh Saudi Negara Suud Saudi Itu Negara Yang Diciptakan Oleh Inggris Lalu Kemudian Mereka Menjadi Temannya Amerika Jadi Saudi Ini Unik Tapi Kalau Proyek Temannya Amat Cina Maka Yang Bikin Proyek Proyek Di Mekah Madinah Itu Cina Pinternya Orang Saudi Ini Orang Arab Suka Suka Begitu Diambil Kebaikan Dari Manapun 1933 Barulah Mekah Madinah Dikuasai Sekarang Ada Berapa Tahun Lagi 2024 Berarti 2003 Kalau Ada Ustadz Berceramah Imam Mahdi Muncul 2024 Tunggu Dulu Nt Salah Itung Bro Ini Bukan Mencocok Logi Itungnya Dari Dua Kota Suci Bukan Dari Kota Pemerintahan Jadi Ilmu Akhir Zaman Tidak Bisa Cocok Logi Apalagi Pakai WA-WA-an WA dulu Teman Yang Di Palestine WA Dulu Teman Yang Di Mekah Kata Teman Di Mekah Imam Mahdi Telah Keluar Ternyata Imam Mahdi Sudah Mati Di Suria Banyak Kawan-kawan Saya Para Pendakwah Itu Terburu-buru Untuk Menentukan Ilmu Akhir Zaman Padahal Akhir Zaman Ayuhal Ikhwah Semua Hadirin Akhir Zaman Itu Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Akan Muncul Khalifah Ala Min Hajin Nubu Berdasarkan Man Haj Kenabian Man Haj Kenabian Itu Ada Pada Ruh Bukan Pada Akal Jadi Umat Islam Gak Usah Sedih-sedih Amat Akalnya Tidak Semaju Orang Barat Hari Ini Tapi Kita Dulu Pernah Semaju Mereka Bahkan Melebihi Mereka Sekarang Kita Mau Ngejar Akal Orang Barat Gak Sanggup Kita Nikmati Saja Hasil Penemuan Mereka Kita Tinggikan Kita Kuatkan Peradaban Rohani Dan Ternyata Cocok Juga Ini baru Cocok Logi Kita Buat Pengajian Di Alam Ruh Di Alam Arwah Ya Kalau Yang Bisa Lihat Bisa Pak Bisa Kelihatan Di Alam Arwah Kalau Yang Bisa Lihat Maka Kajian Akhir Zamannya Saya Simpul Sesederhana Tadi Bapak Ibu Gak Usah Khawatir Khawatir Amat Tapi Betul 2024 Ini Banyak Kejadian Bapak Ibu Itu Jawa Diguncang Kampung Sunan Bonang Itu Digoyang Sunan Kalijaga Ditanam Di Jawa Tengah Bagian Utara Demak Itu Sekarang Terendam Banjir Belum Lagi Di Kampung Saya Sumatera Barat Itu Ada Yang Banjir Ada Yang Lonsor Masya Allah 2024 Ini Allah Masyur An Ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Kita Persiapkan Untuk Sembilan Tahun Lagi Dan Ini Ada Satu Rahasia Sebelum Masuk Ke Keabadian Mau Jadi Abadi Gak Mau Abadi Gak Kalau Jadi Gubernur Lima Tahun Selesai Jadi Ketua DPRD Lima Tahun Selesai Jadi Pejabat Bisa Kurang Dari Lima Tahun Mungkin Sekian Bulan Tapi Jadi Makhluk Abadi Itu Selama Lamanya Mau Mau Gak Sebelum Masuk Kesitu Ada Satu Kabar Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Al Imam Al Mahdi Al Mahdi Artinya Yang Digaidan Oleh Allah Bukan Imam Yang Suka Ngimpi Bukan Imam Yang Dihidayahi Oleh Allah Itu Sang Imam Nanti Memimpin Negeri Seluruh Negeri Tanpa Perlu Pemberontakan Tanpa Perlu Ngebom Ngebom Tapi Justru Mereka Diminta Untuk Memimpin Mereka Memimpin Sembilan Tahun Berapa Tahun Tapi Sebagaimana Dajjal Empat Peluh Hari Satu Hari Sama Dengan Setahun Maka Empat Peluh Hari Lama Sekali Rasanya Sebagaimana Dulu Dajjal Samiri Pernah Keluar Di Masa Nabi Musa Juga Empat Peluh Hari Tapi Rasanya Sangatlah Lama Namun Allah Balas Apa Balasan Allah Sembilan Tahun Itu Satu Hari Pun Seperti Setahun Kalikanlah Sembilan Tahun Kali 365 Hari Kali Setahun Bama Itu Lama Sekali Lagi asik Asik Menikmati Dunia Yang Sorga Disegerakan Yakjud Makjud Keluar Ini Pian 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 Ini Lagi Asik Bikin Anak Kali Lagi Asik Makan Asik Santai Nanti Zaman Itu Cemburu Cemburu Udah Tidak ada Udah tipis Mumpung Masih Cemburu Cemburu Sekarang Nanti Tidak ada Cemburu Cemburu Zaman Itu Semua Orang Cemburu Itu Ananya Ego Ego Perempuan Boleh Cemburu Sebatas Yang Disyariatkan Allah Cemburu Cinta Bukan Cemburu Egois Dan Itu Tidak ada Nanti Karena Itu Sorga Yang Disegerakan Oleh Allah Baik Kita Keep Tentang Akhir Zaman Siapkan Saja Diri Kalau Tidak Tahu Tentang Akhir Zaman Katakan Kami Tidak Tahu Jangan Mengada Ada Jangan Mencari Cari Kedunia Yang Tidak Jelas Apalagi Ilmu Cucok Logi Mengulang Kajian Kajian Sebelumnya Karena Ini Basic Untuk Memahami Tentang Insan Keabadian Alam Keabadian Bismillah Bismillah Rahman Rahim Surat As-Sajadah Mungkin Ada yang Hafal Dari Ayat 7 Sampai Ayat 9 Kelihatan Dimunculkan Sudah Alladhi Yang Ahsana Yang Membaguskan Kula Syai Segala Sesuatu Kholakahu Yang Ia Ciptakan Wabada'a Kholqal Insan Dalu Memulai Penciptaan Manusia Mintin Daripada Tanah Manusia Nah Ini Tentang Kita Kita Ini Makhluk Paling Narsis Apa Arti Paling Narsis Bapak Ibu Kalau Foto Pasti Yang Pertama Dilihat Wajah Siapa Kalau Kita Foto Bareng Yang Pertama Dilihat Muka Siapa Walaupun Sudah Punya Kekasih Kita Foto Bidua Yang Pertama Kita Lihat Siapa Nah Itu Tanda Kita Makhluk Paling Narsis Hati Hati Cowok Kalau Suka Selfie Gimana Kalau Selfie Itu Kalian Punya Sifat Jamaliah Yang Seharusnya Ada di Perempuan Lebih Banyak Kalau Perempuan Begitu Itu Dimaklumi Perempuan Gimana Perempuan Kalau Perempuan Begitu Goyang Goyang Kepala Gitu Kita Senang Lihatnya Tambah Cantik Tambah Gemulai Dan Gemoy Tapi Kalau Laki-laki Begitu Aduh Napasku Habis Pak Nih Hati-hati Ini ya Yang Jomblo-jomblo Ini Yang Belum Laku Ini Jangan Sampai Kalian Salah Pergaulan Jangan Mau Dibilang Ini Tolong Paman Kayaknya Dekat Sama Presiden Terpilih Cukup Kata Gemoy Kenapa Dalam Ilmu Yang Saya Terima Setiap Kali Orang Bilang Kamu Cantik Bro Eh Bro Kok Cantik Itu Hormon Keperempuanan Kita Langsung Muncul Bapak Hati Kamu Cowok Cantik Aduh Kacau Sudah Ya Tolong Nanti Disampaikan Paman Karena Kita Mendoakan Pemimpin Semoga Hatinya Tetap Selamat Bersih Amin Alamin Kalau Paman Dekat Tapi Sepertinya Punya Jalur Pintas Ini Penting Karena Pemimpin Kita Mesti Mesti Dia punya Ketegasan Sesuai Dengan Dirinya Sesuai Dengan Dirinya Kita Ini Misalnya Antum Ini Orang Gagah Ganteng Terus Ada Yang Bilang Kamu Jelek Di Dalam Biri Kita Ada Hormon Yang Bikin Kita Tidak Happy Yang Kemudian Memunculkan Sifat Tidak Percaya Diri Itu Setiap Hari Orang Kan Begitu Dan Dulu Saya Begitu Saya Dulu Pakai Bedak Guru Ternyata Guru Supian Yang Lebih Laku Saya Dulu Pakai Bedak Mana-mana Pakai Pembersih Buat Tisu Akhirnya Baru Muncul Agak Sedikit Tegas Ikut Beladiri Beladiri Yang Keras Teman Saya Cowok Maco Semua Bukan Yang Cuma Ototnya Keren Tapi Dalamnya Melehoy Kita Tidak Benci Mereka Tapi Sorry Antum Salah Pergaulan Salah Pergaulan Jadi Kalau Orang Bilang Karakter Ini Menular Menular Lewat Kata-kata Karena Kata-kata Itu Luar Biasa Kata-kata Itu Puncak Dari Makna Yang Ada Pada Manusia Maka Kemulian Langit Kemulian Aras Itu Disimbolkan Dengan Kata-kata Quran Jadi Jangan Main-main Dengan Kata-kata Betul-betul Hebat Itu Kata-kata Itu Juga Sebabnya Banyak Di Korea Itu Artis-artis Yang Sudah Mulai Turun Ratingnya Bunuh Diri Cuma Karena Dikata-kata Oleh Nitizen Emang Enak Viral Di Youtube Kata Mereka Akami Dibully Se-Korea Mereka Dibully Se-Korea Bunuh Diri Saya Punya Kenalan Kajian Dia Direkam Orang Diposting Dibully Masuk-masuk Rumah Sakit Bapak Ibu Ustadz Kalau begitu Gimana Menghadapi Dunia Baru Dibully Nitizen Sudah Sakit Gimana Nanti Perang Amat Dajjal Baik Ini Perhatikan Kita Ini Narsis Maka Kita Mesti Narsis Yang Positif Nafsiyah Yang Ijabiyah Yang Mahmudah Jadi Kedirian Keakuan Yang Positif Apa Itu Mengenal Asal Muasal Diri Bahwa Diri Kita Tidak Hanya Berasal Dari Unsur Ciptaan Materi Tapi Kita Juga Berasal Dari Sesuatu Yang Sifatnya Tidak Materi Yang Pernah Belajar Fisika Kimia Saya Mau Tanya Energi Itu Abadi Atau Tidak Bener Energi Itu Abadi Dan Sumber Energi Energi Bahasa Arabnya Kuwah Kekuatan Kuwah Itu Berasal Dari Ruh Maka Ruh Itu Adalah Jami'ul Kuwah Kumpulan Dari Energi Energi Dan Itu Abadi Allah Jadikan Apa Abadi Tapi Kita Punya Unsur Yang Zahir Apa Unsur Zahir Wabada Allah Mulai Khalqa Penciptaan Insan Mintin Dari Tanah Maka Tanah Bukan Bahasa Indonesia Itu Dari Bahasa Arab Yang Kemudian Terjadi Penyimpangan Lafaz Tid Tanah Thumma Ja'ala Naslahu Lalu Keturunannya Diciptakan Dari Saripati Tanah Mimain Mimain Mahin Ya Bukan Saripati Di sana Langsung Disebut Mimain Mahin Sedangkan Keturunannya Berasal Dari Air Yang Hina Maka Di sini Sudah Dua Unsur Tanah Dan Air Ini ada Yang langsung Ketemu Di bawah Pohon Atau Kayak Sunggokong Ketemunya Di mana Di bawah Batu Apa Apa maknanya Di sini Air Kita Ini Dari Air Yang Paling Hina Tapi Allah Memenyebutkan Sesuatu Yang Lebih Mulia Summa Sawahu Lalu Dia Menyempurnakan Air Yang Hina Itu Air Yang Hina Jadi Tidak Hina Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Ini agak Jorok Ini belajar Fiki Air Mani Itu Nyentuhnya Jiji gak Punya Sendiri Jiji gak Mau gak Di gelasnya Ada Ketempelan Mohon maaf Terus minum Berani gak Air Kita loh Kita dari situ loh Kita dari situ Kita Jiji Dengan Air itu Tapi Ketika Disentuh Dengan Diat Kunnya Allah Bahkan Disebutkan Dalam Hadis Imam Bayhaki Para Malaikat Nanya Kenapa Kita Perlu Sujud Kepada Adam Pertanyaan Mereka Sampai Kepada Allah Maka Allah Sidang Para Malaikat Itu Malaikat Disidang Apa Kata Allah Hei Malaikat Kalian Nanya Kenapa Aku Suruh Kalian Sujud Kepada Adam Kenapa Adam Begitu Mulia Melebihi Kalian Apa Jawaban Mereka Betul Ya Allah Ini Malaikat Ini Suka Protes Juga Tapi Tidak Berani Nentang Mereka Cuma Nanya Nanya Aja Apa Kata Allah Subhanallah Di Kitab Su'abul Iman Riwet Hasan Sedinan Nabi S.A.W. Meruidkan Dari Allah Bahwa Allah Mengatakan Wahai Malaikatku Kalian Aku Ciptakan Dari Nur Kun Kun Bukan Dukun Kun Kamalun Nur Kesempurnaan Nur Nur apa? Nur Muhammad S.A.W. Sedangkan Adam Langsung Khalaqtuhu Biyadi Aku Ciptakan Dengan Tangan Jalaliahku Jalaliah Artinya Keagungan Allah S.W.T Kalau Malaikat Masih Perantaran Nur Muhammad S.A.W. Sedangkan Nabi Adam Betul Bahannya Juga Dari Nur Dari Tanah Dari Air Dari Udara Tapi Langsung Tangan Jalaliah Allah Bukan Tangan Begini Kata Tangan Pada Hak Allah Hakiki Meskipun Dimajazikan Sebagian Ahli Kalam Hakiki Pada Zat Allah Bukan Hakiki Menurut Makhlub Dan Hanya Allah Yang Tahu Maknanya Apa Yang Disebut Tangan Di Sisi Allah S.W.T Dan Kita Tidak Boleh Gagal Fokus Seperti Banyaknya Orang Ahli Kalam Ahli Teologi Mereka Berdebat Dan Salah Fokus Allah Sedang Berbicara Kemuliaan Adam Berbeda Dengan Malaikat Itu Itu Karena Bab Aku Ciptakan Dengan Tanganku Jangan Fokus Pada Makna Tangan Tapi Fokuslah Bahwa ini Langsung Disentuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Keturunan Nabi Adam Seperti kita Ini Benar Keturunan Nabi Adam Apa Keturunan Kerah Kalau Saya Tidak Mau Dibilang Keturunan Kerah Kita Keturunan Nabi Allah Adam Suma Sawahu Lalu Tatkala Itu Air Hina Allah Kumpulkan Allah Kawinkan Dengan Sel Telur Sawahu Allah Sempurnakan Itu Air Setelah Sempurna Ada Tubuhnya Ada Jantungnya Ada Parunya Ada Semua Alat Vital Semua Anggota Tubuh Dia Menghambus Fihi Pada Tubuh Coba Cek Orang Mati Punya Mata Punya Jantung Tapi Bisa Bergerak Hidup Hidup Kenapa Mereka Tidak Hidup Karena Hembusannya Ditarik Nafakha Fihi Minruhi Allah Hembuskan Padanya Minruhihi Dari Ruhnya Ini Perbedaan Saidina Adam Dan keturunan Nabi Adam Kalau di Surat Al-Hijr Dan surat Surat Yang lain Ada Dua Surat Kalau Nabi Adam Minruhi Dari Rohku Dan saya sudah Sebutkan di Pertemuan Lalu Rohku Artinya Ruhullah Ahmad Namanya Apa Ahmad Dan itu Sama dengan Saidina Isa Ketika Menyebutkan Ibunda Beliau Maryam Dan dikatakan Kami Hembuskan Padanya Minruhina Dari Roh Kami Jadi Ada Perbedaan Kalau Kita Minruhihi Coba Perhatikan Minruh Ini Kita Ini Satu Kalau Nabi Adam Ruhi Aku Ruhku Kalau Nabi Isa Ruhina Pakai Kami Kalau Ini Pakai Ya Aku Sedangkan Kita Pakai Ha Ruhihi Untuk Pertemuan Ini Saya Tidak Mau Bahas Rahasia Ya Dan Nah Saya Ingin Membahas Tentang Rahasia Ha Ya Coba Kalau Lagi Sakit Teriaknya Gimana Bapak Ibu Ah Atau Ah Gimana 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 Lagi Teriak Au Itu Mah Yang Guguk Gitu Kalau Lagi Sakit Demam Gimana Gitu ya Bener gak Ini Perhatikan Jangan Jorok 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 Kawin Cepat Coba Perhatikan Ini kita Ngomong Serius Ini ngomong Tasawuf Bukan Ngomong Fiqih Kalau Kalau di Fikih Itu Bab Zawaj Bab Nikah Kita Bab Nikah Bab Pernikahan Ini Bab Aqidah Bab Tasawuf Mirip Imam Sahal Bin Abdullah Tustari Apa Kata Beliau Jika Engkau Sakit Jangan Bilang Ah Au Apalagi Tadi Aduh Apalagi Kalau Yang Apa Namanya Yang Suka Nyablak Ngomong Apa Itu Kambing Pas Lagi Kaget Itu Namanya Apa Latah Jangan Latah Imam Sahal Bin Abdullah Tustari Ini Imam Yang Semasa Dengan Imam Syekh Abu Yazid Al Bustami Imam Junid Ini Mereka Hampir Sama Semua Abad Ketiga Hijriah Zaman Salaf Jangan Dikira Tasawuf Bukan Dari Zaman Salaf Seperti Yang Diklaim Orang Orang Hari Ini Yang Ngaku Mereka Lebih Salaf Daripada Sufi Apa Kata Imam Sahal At Tustari Kalau Kamu Sakit Jangan Bilang Jangan Katakan Ah Dua Huruf Ya Dua Huruf Jangan Jangan Pakai Ah Sebutnya Apa Nyebutnya Ah Pakai Habsar Serius Bener Enteh Jadi gimana Bacanya Ah Ya Oke Saya tulis Kita kalau tulis Kalau Arabnya Begini Ah Jangan Ah Ya Tapi yang pertama Yang di atas Yang ini Ya Kenapa Karena Alif Dan Ha Itu Sir Daripada Nama Nama Allah Subhanahu Ta'ala Siapa yang mengatakannya Imam Sahal Bin Abdullah Tustari Dinukir oleh Banyak imam Salah satunya Muasis Tarikah Al-Kubrawiyah Sidi Maulai Abu Jannab Najmuddin Al-Kubraw Alif Alif Itu Allah Ahad Sedangkan Ha Hua Hua Allah Alladhi La Ilaha Illa Hu Maka Coba Rasakan Kalau lagi Sakit Baca Itu Penyakitnya Terasa Ringan Tapi Kalau orang Mengatakan Aduh Itu Sakitnya Tambah Sakit Ini Namanya Ilmul Huruf Berkaitan Dengan Akhir Zaman Kita Kembali Sedikit Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmizi Menyebutkan Dalam Khotmul Awliya Apa Kata Beliau Salah Satu Ilmu Puncak Para Kekasih Allah Para Wali Jadi Wali-wali Yang Tinggi Abah Gurus Kumpul Datuk Kelampayan Datuk Hamid Datuk Abulung Itu Mereka Mereka Itu Dipuncak Puncak Kewalian Apa Salah Satu Ilmu Yang Mereka Simpan Di Kolbunya Ilmul Huruf Ilmu Apa Ilmu Huruf Maka Coba Cek Video Abah Gurus Kumpul Menjelaskan Makna Muhammad Mim Ha Mim Dal Benar Alif Lam Mim Alif Apa Lam Apa Mim Apa Dan itu Bukan cocok Logi Itu Satu Ilmu Yang Umurnya Setua Al-Quran Oleh Karnanya Al-Quran Di Samping Ada Kalimat Yang Utuh Menurut Bahasa Manusia Ada Kalimat Yang Utuh Menurut Bahasa Ruh Intinya Manusia Alif Lam Mim Itu Ayat Ayat Ruhani Yang Faham Hanya Ahli Rohani Abah Guru Sekumpul Saya Dengar Dalam Rekamannya Pernah Menjelaskan Ahmad Apa Makna Ahmad Silahkan Dicek Kembali Kita Buka Karya Karya Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Kada Sallahu Sir Beliau Juga Menukil Tentang Rahasia Alif Rahasia Ba Rahasia Nuktoh Tahtal Ba Titik Di Bawah Ba Jangan Sembarangan Kenapa Bismillahirrahmanirrahim Alif Di Depan Ba Padahal Harusnya Ditulis Ba Dulu Baru Alif Semuanya Berasarkan Ilmul Huruf Oleh Karenanya Kita Baru Sadar Sayyidina Ali Punya Murid Abu Aswad Yang dikata Banyak Orang Beliau Inilah Penemu Titik Syakal Huruf Dan Garis Ternyata Beliau Belajar Dari Sedina Ali Sedina Ali Yang Mengajarkan Ini Karena Beliau Babul 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 Alim Akulah Kota Ilmu Alilah Gerbang Jangan Bayangkan Pintu Kecil Ini Gerbang Maka Orang Yang Tidak Masuk Melalui Gerbang Tidak Akan Mengerti Rahasia Daripada Kota Ilmu Sedina Muhammad Maka Saya Sampaikan Satu Khasais Khasais Ahlul Bayt Yang Diakini Ahlu Sunnah Walajamaah Semua Tarikah Mazhab Yang Tidak Melalui Jalur Ahlul Bayt Indarasat Wahalakat Pasti Binasa Pasti Hancur Makanya Sayyidina Abu Hadifah Pendiri Mazhab Hanafiya Mazhab Pertama Yang Paling Kuat Sebelum Sudah Ada Tapi Tidak Kuat Apa Kata Beliau Lawla Ja'far Bin Ja'far Sadik Bin Muhammad Al-Bakir Lawla Ja'far Lahalaka Nu'man Ibn Thabid Kalau Bukan Karena Guruku Ja'far Zuryat Sayyidina Ali Cicit Sayyidina Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Halaka Nu'man Bin Thabid Ini Si Nu'man Abu Hanifah Pasti Sudah Binasa Pasti Takjub Dengan Ilmunya Pasti Sombong Dengan Kepintarannya Itu Perkataan Seorang Imam Imam Yang Kita Sebut Hari ini Imam Hanafi Imam Abu Hanifah Jadi Apa Ilmu Yang Mereka Punya Ilmu Huruf Ini Oleh Ini Gak Perlu Dijazahkan Tapi Dalam Torikot Samman Ini Dijazahkan Memang Maka Dalam Torikot Samman Zikir Mutlak Zikir Anfas Ada Zikir Lisan Subhanallah Alhamdulillah Allah Zikir Anfas Ada Zikir Kolbu Allah 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 Zikir Ruh Zikir Sir Ada Zikir Nafas Dia Tidak Dapat Diteropong Siapapun Tidak Bisa Diteropong Oleh Syaitan Oleh Malaikat Malaikat Gak Tahu Kalau Orang Ini Sedang Berzikir Itu Zikir Zikir Apa Zikir Anfas Yang Bunyinya Ah Bunyi Nafas Coba Kalau Nafas Yang Kenceng Itu Kalau Ditulis Ah Ah Ih Ah Ih Bukan Ah Ih Itu Kemudian Ah Ih Ah Ih Bukan Itu terlalu polos Dalam itu Ah Itu Huruf Yang Keluar Dari Nafas Ya Kenapa Tidak boleh Pakai Kho Karena Kho Coba Kho 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 Keluarnya Dimana Kho Kho Ha Beda ya Itu Keluar Dia keluar Habis Suara kita Kalau pakai Kho Nafas kita Habis Kalau Ha Ada Nafas Yang Ditahan Yang Seakan-akan Dia membulat Di dalam diri Kata Sheikh Imam Najibuddin Al-Kubra Kho Itu Huruf Huruf Yang Matrut Yang Dibuang Huruf-huruf Api Huruf-huruf Yang Dibuang Huruf-huruf Panas Sedangkan Ha Itu Huruf Cahaya Wallahu Alabis Sawab Kalau ngaji huruf Pasti pusing Oke Itu Tentang Manusia Jadi kita Ada dua Unsur Apa Unsur Kita Satu Tanah Atau Air Yang Kedua Avatar Bro Kita Ini Ada Unsur Zahir Unsur Jisim Benda Ada Unsur Yang Tidak Zahir Unsur Batin Yaitu Ruh Dan Disebut Ruhihi Ruhnya Bukan Zatnya Perhatikan Bukan Ini yang Mengartikan Zatnya Zikirnya Sudah Berubah Zat Aku Zat Allah Sejak Kapan Zat Pian Jadi Zat Allah Sejak Kapan Pian Jadi Tuhan Avatar Itu Bukan Imam Mahdi Itu Ibanjina Seorang Tentang Juru Selamat Di Akhir Zaman Tapi Asik Hiburan Mas Seru Aja Tonton Aja Oke Unsur Yang Ruh Ini Tidak Dicipta Ditolong Diingat Ahli Kalam Ngotot Mengatakan Ini Dicipta Sedangkan Ulama Sufi Dan Manhaj Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Kita Itu Tiga Asyariah Lalu Mazhab Yang Empat Syafi'i Dan Yang Ketiga Torikot Imam Junaid Manhaj Imam Junaid Saya Dengar Di Banjar Masih Ada Torikot Junaid Itu Torikot Riyadhah Yang Saya Maksud Man Haj Kerohanian Man Haj Ahlus Sunnah Kita Tasawuf Imam Junaid Bukan Sekedar Wirid Wiridan Imam Junaid Bukan Riyadhah Mujahadah Imam Junaid Semata Tapi Ini Kemakrifatan Imam Junaid Apa Kata Imam Junaid Ini Perhatikan Ini Kalam Imam Junaid Yang Kemudian Dinukil Dengan Pas Oleh Imam Najmudin Al-Kubrah Yang Tidak Sepakat Silahkan Tentang Imam Najmudin Al-Kubrah Silahkan Tentang Imam Junaid Apa Kata Beliau Ruh Itu Laisa Bi-kadim Wala Bi-makhlukin La-kadim Wala Makhluk Dia Tidak Kadim Karena Yang Kadim Hanya Allah Tapi Dia Juga Tidak Makhluk Dia Tidak Dicipta Karena Dicipta Itu Benda Paham Jadi Saya Menyampaikan Ini Bukan Buatan Kita Ini dari Quran Allah Menyebut Bahwa Manusia Dicipta Dari Tanah Tidak Dicebut Ruh Dicipta Tidak Tidak Ada Satu Ayat Coba Sebutkan Satu Ayat Yang Mengatakan Bahwa Ruh Dicipta Tidak Ada Maka Jika Ada Kitab Yang Mengatakan Allah Khalaq Al-Ruh Khalaq Al-Arwah Itu Bermakna Nafs Jiwa Bukan Bermakna Ruh Yang Dimaksud Dalam Kitab Ini Dalam Kitab Imam Najmud Din Dan Kitab Kitab Imam Yang Lain Nah Ini Baru Nyambung Nanti Dengan Keabadian Ini Jam Berapa Ini Mau Kenal Jalan Keabadian Baru Nanti Bisa Jadi Abadi Kalau Enggak Abadi Disiksa Bukan Abadi Dalam Keabadian Rahmatullah Siapa Yang Tidak Tahu Jalan Pulang Bagaimana Dia Menjawab Panggilan Allah Apa Panggilan Allah Ini Panggilan Allah Pasti Hafal Ini Surat Apa Surat Al-Fajr Ayat 28 Sampai 30 Allah Ngundang Jalan Pulang Yang Menjadi Spirit Judulnya Kajian Kajian Favorit Paman Birin Dan Semua Muhibbir Mulai Dari 27 Kita Mulai Sudah Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma'innah Pasti Sudah Hafal Wahai Jiwa Yang Mutma'innah Jiwa Yang Tenang Sudah Tenang Belum Belum Orang Itu Tenang Kalau Dia Kenal Dirinya Orang Kalau Kenal Dirinya Dia Tahu Mana Yang Membahagiakan Dirinya Mana Yang Menyengsarakan Dirinya Maka Dia Mengambil Yang Menyenangkan Yang Membahagiakan Dirinya Disitulah Dia Tenang Dan Disebutkan Bahwa Diri Kita Itu Yang Paling Inti Adalah Kolbu Dan Dalam Surat Ar-Ra'at Dikatakan Ala Bidhikrillah Totuma Innul Kulub Ketahuilah Hanya Dengan Menyebut Nama Allah Kolbu Jadi Bahagia Kolbu Jadi Tenang Maka Jiwa Jiwa Yang Tenang Boleh Diartikan Wahai Jiwa Yang Telah Mengenal Dirinya Bahwa Dirinya Hanya Bahagia Dengan Mengenal Dan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diundang Diberi undangan Udah Sampai Belum Undangannya Serius Kalau Diundang Paman Dateng Diundang Teman Diundang Mantan Belum Punya Kasian Irji'i Ini Undangan Ini Undangan Rohani Irjai Pulanglah Engkau Wahai Jiwa Yang Tenang Ila Rabbik Kesisi Tuhanmu Maka Disebut Hadroh Rububiyyah Hadirat Allah Hadir Di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Ada Ungkapan Hadis Sahih Bukhari Ungkapan Yang Dibaca Nabi Selain Allah Batil Binasa Maka 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 Kembali Kepada Allah Orang Itu Tidak Binasa Itulah Kenapa Disebutkan Di Quran Orang Orang Yang Terbunuh Di Dalam Jihad Jihad Yang Bener Bukan Yang Jahat Bukan Yang Bunuh Bunuh Orang Tanpa Alasan Yang Syarai Mereka Ahyaun Inda Rabbihim Yurzakun Mereka Hidup Di Sisi Allah Kalau Hidup Di Sisi Allah Ini Disebut Hidup Abadi Dalam Hadis Yang Sahih Dikatakan Allah Berulang Kali Melirik Arwah Syuhada Ini Para Syuhada Para Pejuang Hari Ini Ruhnya Sudah Di Surga Dan Dia Seperti Burung Bahkan Di Paruh Burung Kemanapun Dia Pergi Boleh Dia Boleh Pergi Ke Arash Dia Boleh Ke Langit Dia Boleh Ke Mekah Boleh Ke Banjar Boleh Ke Kiram Boleh Ke Alam Roh Boleh Kemanapun Itu Sebabnya Para Awliya Dan Syuhada Jika Dimimpikan Mimpinya Benar Apalagi Para Nabi Allah Bertanya Kepada Mereka Wahai Arwah Syuhada Ini Baru Syuhada Belum Lagi Para Wali Apa Yang Mau Kalian Minta Dari Kenikmatanku Apa Jawaban Mereka Cukup Ya Allah Allah Tanya Lagi Setelah Beberapa Saat Ditanya Lagi Wahai Arwah Syuhada Apa Yang Kalian Mau Lagi Dari Kenikmatan Yang Aku Sediakan Jawaban Mereka Cukup Ya Allah Fasilitas Bisa Kemanapun Ini Sudah Cukup Yang Ketiga Setelah Berapa Masa Allah Tanya Lagi Hei Arwah Syuhada Apa Yang Kalian Mau Tahu Apa Jawaban Mereka Ya Rob Jika Jika Engkau Izin Kami Ini Mati Gugur Di Medan Juang Tubuh Kami Hancur Tapi Ruh Kami Abadi Izinkan Ruh Kami Dihidupkan Kembali Diberi Tubuh Lagi Membersamai Perjuangan Perjuangan Setelah Kami Mati Kalau Kami Mati Lagi Hidupkan Lagi Mati Hidupkan Lagi Itu Yang Disebut Hidup Abadi Masih Ingat Kisah Isra' Dan Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. Ya Murru Bi Kabri Musa Melewati Kuburan Sayyidina Musa Dan Beliau Mengatakan Ra'aitu Musa Yusalli Fi Kabri Aku Melihat Sayyidina Musa Solat Di Dalam Kuburnya Halo Para Jomblo Aduh Jomblonya Banyak Benar Solat Subuh Itu Berat Nggak Solat Tahajud Berat Nggak Solat Taraweeh 20 Rokat Berat Nggak Berat Itu Bahasa Arab Taklif Kulfah La Yukallifullahu Nafsan Illa Usa Allah Tidak Pernah Memberatkan Satu Jiwa Seorang Jiwa Kecuali Semampunya Kenapa Solat Subuh Sokya Mulail Berat Karena Kita Masih Mengedepankan Nafs Aku Jiwa Yang Terikat Dengan Alam Tubuh Alam Materi Alam Ngantuk Kalau Puasa Berat Alam Makan Kalau Jomblo Berat Alam Cinta Maka Imam Lagi-lagi Kembali Ke Imam Najmudin Kubro Beliau Ini Punya Kalimat Yang Aneh Guru Ini Terjemahannya Kalau Salah Tolong Diperbaiki Jadi Beliau Ditanya Hal Yusqat At-taklif An-kibaril Awliya Ini Pertanyaan Apakah Wali-wali Besar Taklif Gugur Dari Mereka Kalau Ahli Kalam Ahli Usul Fikih Jawab La Tidak Siapa Yang Mengatakan Para Wali-wali Besar Tidak Lagi Kena Beban Solat Kena Beban Puasa Zindik Fasik Sesat Tapi Apa Jawaban Syekh Najib Dinal Kubra Naam Ya Betul Para Wali Itu Tidak Lagi Terbebani Dalam Solat Mereka Mereka Solat Dengan Penuh Cinta Jawabannya Di luar Persangkaan Kita Habib Guru Eh Jomlo Kalian Nge-like Seseorang Jatuh Cinta Sama Dia Nembak Dia Belum Diterima Belum Diterima Tiba-tiba Satu Kali Negeri Banua Kena Hujan Putirnya Masya Allah Sang Doi Tiba-tiba WA Bang Pian Dimana Bisa Jemput Ulun Ulun Terperangkap Kena Hujan Aduh Kayaknya Pada Ngayal Semua Dasar Kurang Laku Allah Masalli Ala Muhammad Pasti Kalian Datang Walaupun Kena Hujan Seperti Pahlawan Dalam Film-film Cina Jangankan Hujan Petir Pun Aku Makan Datang Ke situ Kenapa Kenapa Kalau Kita Mau Pergi Ke Masjid Pun Hujan Dikit Ngambil Rukso Kan Aku Masyid Shafi'i Tidak Wajib Sholat Di Masjid Berjamaah Tapi Giliran Diminta Oleh Orang Yang Kita Suka Padahal Dia Cuma Memanfaatkan Sedih Kali Langsung Datang Langsung Datang Kenapa Langsung Datang Padahal Hujan Petir Banjir Mungkin Karena Taklif Beban Itu Sudah Yaskut Anhu Sudah Gugur Darinya Karena Dia Cinta Dan Orang Cinta Itu Fana Pada Yang Dicintainya Oleh Karenanya Al-Ma'rifatu Fana'un Al-Ma'rifatu Mahabbatun Wal-Ma'abbatu La-tasihhu Hatta Tafni Fi Mahbubati Ma'rifat Itu Mesti Dengan Cinta Cinta Itu Tidak Sah Sampai Kita Karam Fana Binasa Berkorban Pada Orang Yang Kita Cintai Apalagi Zatullah Yang Sangat Kita Cinta Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Yang Kita Cinta Saya Dengar Dengar Tadi Apa Paman Bunda Mau Maju Kalau Nggak Cinta Marakyat Nggak Usah Maju Tapi Kalau Cinta Kami Doakan Semoga Allah Restu Kalau Cinta Dia Berkorban Berarti Nanti Nggak Boleh Baperan Dibule Orang Nggak Boleh Stres Dikritik Orang Tidak Boleh Itung Itung Apa Yang Sudah Dibuat Ciri Ciri Amal Diterima Kata Imam Notailah Sekandari Dalam Hikam Lam Yashhad Amalah Bal Nasiah Kira-kira Begitu Dia Nggak Nyaksiin Dia Tidak Melihat Dia Telah Berbuat Bahkan Dia Lupa Atas Karya-karyanya Saking Banyaknya Yang Dia Buat Dia Lupa Lalu Kenapa Ada Orang Suka Nyebut Nyebut Jasanya Karena Jasa Dia Sedikit Jadi Itu Diulang Ulang Terus Kalau Orang Banyak Jasanya Dia Lupa Apa Aja Jasa Dia Kembali Diundang Kamu Kamu Diundang Pulang Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Abadi Hanya Allah Maka Orang Yang Diundang Kembali Kepada Allah Dia Diundang Kepada Keabadian Lalu Lalu Apa Torikot Supaya Pulang Ada Dua Torikohnya Sat Bukan Inalillah Ini Bocil Ini Semangat Kali Tapi Ente Betul Inalillah Itu Isi Dari Kalimat Ini Ente Soheh Rodiyatan Mardiyah Satu Rodiyah Apa Arti Ridho Rodiyah Dia Meridhoi Dirinya Dia Menerima Dirinya Karena Dia Sudah Kenal Dirinya Dia Terima Dirinya Halo Yang Malam Hari Ini Hadir Ini Bukan Untuk Para Jomblo Sudah Terima Belum Takdirnya Hari Ini Sudah Ridho Belum Dengan Kejadian Masa Masa Takdir Takdir Yang Sudah Dilalui Beberapa Waktu Ini Apalagi Yang Nyalek Nggak Lolos Ya Sudah Terima Belum Kondisinya Atau Ingin Dipromisi Di Pekerjaannya Tapi Tidak Dipromosikan Atau Yang Punya Usaha Usahanya Sekitnya Sudah Sudah Sempurna Tapi Ternyata Gagal Di Tengah Jalan Atau Yang Sedang Membangun Bahtera Rumah Tangga Tapi Juga Goyang Di Tengah Jalan Apapun Itu Sudah Ridho Belum Dengan Perjalanan Hidupnya Orang 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 Belum Kenal Hakikat Dirinya Bahwa Dirinya Terdiri Yang Zahir Dan Batin Bahwa Yang Batin Ini Langsung Berkait Dengan Allah Yang Maha Batin Dia Tidak Akan Pernah Ridho Orang Ridho Ini Jawaban Imam Junid Istiwa Ul Mur Wal Hul Pengalaman Pahit Pengalaman Manis Rasanya Sama Sudah Begitu Belum Kalau Ikhlas Dipuji Dibuli Sama Itu Ikhlas Kalau Ridho Kalau Ridho Apa Tadi Pengalaman Pahit Pengalaman Manis Rasanya Sama Sudah Begitu Belum Sama Karena Dia Memandangnya Dengan Pandangan Allah Bukan Memandang Dengan Pandangan Diri Jadi Jamaah Yang Bukan Allah Kenapa Kita Ini Sengsara Kenapa Kita Suka Ngeluh Karena Kita Memandang Sesuatu Dengan Mata Yang Bicik Ini Tidak Memandangnya Dengan Mata Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Kalau Sudah Ridho Kepada Dirinya Mardiyah Allah Ridho Kepadanya Kalau Seseorang Diridhoi Oleh Kekasihnya Apapun Yang Dia Mau Dimaui Oleh Kekasihnya Apapun Yang Dia Buat Dimaklumi Oleh Kekasihnya Ini bagian Terakhir Mau saya Sampaikan Sebenarnya Ayatnya Masih Banyak Tapi Ayat Ini Sudah Setengah Tuh Tuh Kalau Kita Punya Anak Kecil Atau Punya Kekasih Salah Kayak Kalian Yang Jomblo-jomblo Yang Masih Kecil Ini Kalau Kalian Salah Itu Orang Tua Gak Bakal Bunuh Kalian Kecuali Orang Tuanya Gila Sesalah Apapun Anak Itu Tidak Akan Dimurkai Dan Dilaknat Selaknat Laknatnya Kenapa Orang Tua Sayang Kepada Anak Maka Karena Dia Sayang Dia Ridho Kenapa Dia Sayang Karena Dia Kenal Ini Anakku Coba Anak Orang Lain Ridho Ketua Marah Marah Ternyata Dari Balik Bunga Taman Yang Lempar Anak Kita Sendiri Marah Nggak Mau Marah Anak Sendiri Kenapa Tidak Marah Karena Saya Kenal Itu Anak Saya Dan Saya Sayang Gepadanya Apapun Yang Lakukannya Kita Ridho Jadi Kalau Ridho Kita Memaafkan Diri Dan Memaafkan Takdir Yang Ada Dalam Diri Coba Mulai Terima Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Maka Barulah Allah Mengatakan Masuklah Kepada Golongan Hamba Hamba Allah Banyak Cara Mencintai Allah Ambillah Salah Satu Jalan Mereka Itu Yang Disebut Tarikah Ambil Salah Satu Jalan Para Sufi Kalau Kalian Masuk Kepada Hambaku Di Saat Itu Kalian Masuk Ke Surgaku Nabi Sallallahu 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 Hamba Yang Yang Berzikir Kepadaku Teman-taman Ahli Zikir Maka Masuk Kepada Hamba Hamba Allah Berarti Masuk Ketaman Surga Semoga Kita Termasuk Mereka Amin Mari Mari Dua 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 Imami Taa Ima Sidi Ami Abiyazid Al-Bustami Al-Juneid Al-Baghdadi Terima kasih 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 Terima kasih